ambil sedikit adonan lalu kita gulir-gulirkan di atas talenan yang sudah ditaburin tepung tapioca ya seperti ini lalu kita masukkan ke dalam air mendidih halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya mau buat pempek ikan kakap ya teman-teman yuk kita langsung ke bahan-bahannya disini ada 1 kg ikan kakap giling seperti ini dan disini mau saya tambahkan 1 mangkuk ayam ya tidak penuh seperti ini dan kita aduk-aduk sampai merata setelah itu kita tambahkan lagi 1 mangkuk lagi seperti ini lalu tambahkan 1 sendok makan gula pasir ya dan tambahkan 3 sendok makan kaldu bubuk tambahkan 6 siung bawang putih yang sudah digiling halus seperti ini dan lalu kita aduk hingga merata kita aduk pakai tangan ya pastikan tangan sudah bersih tadi sudah cuci tangan sebelumnya dan aduk-aduk terus hingga ikannya itu halus aduk-aduk terus ya hingga ikan gilingnya itu berbentuk halus dan ini kelihatannya air masih kurang ya teman-teman kita tambahkan 1 mangkuk lagi mangkuk cap ayam ya teman-teman jadi total airnya 3 mangkuk lalu kita aduk hingga merata aduk-aduk terus hingga benar-benar adonan halus ya agar hasil pempeknya juga enak lembut gitu ya nah disini sudah kelihatan ya adonan ikan gilingnya sudah benar-benar halus setelah adonan benar-benar halus kita tambahkan dengan minyak goreng ya 1 gelas ini gelas standar tuh ya yang biasa untuk minum itu gelas kecil ya dan aduk hingga merata disini saya ngaduknya sengaja gak saya skip ya agar teman-teman benar-benar tahu bagaimana cara ngadonnya aduk-aduknya yang lama ya agar benar-benar halus tekstur ikannya setelah benar-benar halus adonan ikannya sekarang kita masukkan tepung tapiokannya ya masukkannya jangan sekaligus beberapa kali ya lalu aduk aduk hingga merata selamat menikmati ini tepungnya sudah masuk semua dan ini sudah rata lalu sekarang kita ambil sedikit dan kita gulirkan di atas telnan ya yang sudah ditaburin tepung tapioka seperti ini lalu kita masukkan ke dalam air yang sudah mendidih ya dan kita rebus hingga mengapung setelah mengapung seperti ini jangan langsung diangkat ya teman-teman kita tunggu beberapa menit lalu kita angkat nah ini sudah mateng setelah mengapungnya sudah beberapa menit karena tadi kita masukkannya satu persatu ya enggak bareng jadi matengnya juga enggak bareng kita ambil satu-satu juga nah ini tadi sudah ngapung sudah beberapa menit ya sekarang kita angkat ini sudah mateng nih dan yang masih ngendep di bawah kita tunggu juga ya beberapa menit lagi karena tadi kita kan enggak bareng masukkannya ya jadi yang bawah mungkin juga belum masak nah jadi kita tunggu tebus bentar semuanya sudah selesai direbus teman-teman dan ini enak banget lembut banget pokoknya mantul dan setiap kita mau makan kita tinggal goreng aja ya sisanya bisa kita simpen di dalam kulkas selamat menikmati